Motor ada simpain cuco, ada simpain cuco Aksi jahil warga plus 6-2 memang gak ada abis Rasanya kalau gak ngerjain orang kayak gak enak aja gitu Mau itu di jalan kek, di tempat umum kek, di tempat nongkrong kek Warga plus 6-2 kelakuannya selalu bikin tepuk jidat Di video kali ini, Mas Ndeso telah merangkum Deretan aksi ngerjain orang paling bikin ngakak Langsung simak aja deh videonya Ngeprank Suami Jika di episode sebelumnya ada suami yang ngeprank istrinya Kali ini giliran istri yang ngeprank suami Dan ternyata cewek itu kalau udah jahil bahkan lebih parah dari cowok bro Contohnya kayak si Siti yang masakin subebek buat suaminya ini Berat 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 Nuh Berat U PhD Hhoo Nuh ya bisa oh tidak tidak tunggu silah 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 kamu hanya berada di luar sekarang kenapa kamu melakukan itu kepada saya? tidak aku lampu merah tidak cuman manusia doang ternyata lampu merah juga bisa ngeprank bro kalau biasanya lampu merah itu hitungannya mundur lampu merah yang satu ini hitungannya malah maju ya mungkin ini lampu merah terinspirasi sama pejabat kali ya yang rela kerja siang malam demi memajukan Indonesia tapi boong hahaha basumpah watts empaaaa tidak 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 selamat tidak tidak Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Bapak Satpam Malu bertanya tersesat di jalan Peribahasa tersebut merupakan peribahasa yang tepat buat si Bapak Satpam ini Jadi ceritanya si Bapak ini tuh diperang sama si masnya ini pake bahasa amburadul gitu bro Tapi bukannya nanya sama orang yang lebih paham si Bapak ini malah jawab sengenanya Ya terlepas salah enggaknya si Bapak ini niatnya cuma mau nolong sih Ustadzmu kemana? I got my driver's license Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo No, no Jepang, no Jepang Olivia Rodrigo I got my driver's license last week Oh, nampasinya habis go plus and then? And then Bapak ini mau kemana? Oh, do you wanna go where? Buka puasa, saya mau buka puasa Oh, buka puasa? Belum Buka puasa, saya mau buka puasa Buka puasa, saya mau buka puasa Mindain Motor Pada saat balik dari pasar, si Bapak ini terkejut bro karena motornya berpindah tempat Tidak lain tidak bukan, pelakunya adalah si Bapak berbaju merah ini Ya lagian salah sendiri sih Markirin motor kok, seenak jidat Udah markirinnya enggak rapi, posisinya di tengah jalan Udah gitu motornya dikunci setang lagi Ini sih masih mending cuma dipindahin ke pojokan doang Kalau dipindahin sampai ke rumah, gimana coba? Itu mah namanya nyolong, Mbak Bang 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!